Puti Bangi? Tidak, tidak. Puti Minang. Mereka hanya tahu tentang restoran, namanya Puti Minang. Ya, nasi yang Anda hanya memasak. Pembelajaran yang sangat popular. Oke, Puti Bangi adalah hanya contoh. Pembelajaran ingat ada brand yang menjual coklat coklat. Jadi Puti Bangi, pembelajaran usaha Puti Bangi, mengatakan kebaikan apa yang dia bilang kepada Anda. Tidak, dia mencoba mencari, karena tidak ada brand lain yang menjual coklat 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 coklat. Oh, jadi dia mengatakan penjualan keritik coklat pisang. Kayaknya eksis ya, karena itu semua. Kebanyakan dari keritik pisang itu dari tepung coklat, coklat coklat coklat. Jadi dia melihat ke pasar, melihat apa yang di jualan. Dia melihat para pasarnya. Dan dia mencoba mencari produk baru yang orang-orang yang ingin. Maksudnya, dia mencoba mencari pelanggan dan mencoba membuat wang untuk diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau yang kakak tangkap itu, mereka jika mengerjakan projek di bidang entrepreneur, dikatakan di situ kalau keritik pisang kan udah banyak dong. Dorang coba cari idea baru yang bisa dorang berikan ke masyarakat, ya. And then the idea, what's the idea, run the screen value? Yeah, selling a partnership, a lot of choklat partnership. So, another super important thing about entrepreneurship is taking advantage of the opportunities. Memanfaatkan peluang. For example, a good business idea that works today may not have worked like four or five years ago. Jadi sebenarnya apa bisnis yang sudah dijalankan sekarang ini, itu sudah terpikirkan beberapa tahun yang lalu. Like social media, for example. Ah, seperti social media yang actually saat ini. New webs. What? New webs. Web battle. Ito sebenarnya udah dipikirkan dari dari dulu. Dan baru exist di sekarang. And you have always to be careful about your market. For example, a good idea here, a good business idea in Indonesia may not be the same as a good business idea in Portugal. Nah, jadi harus berhati-hati juga dengan idea kalian. Sandalnya kita punya idea yang baik gitu loh. Mungkin baiknya itu di negara kita. Kalau kita terapi di negara luar kayak Portugal, mungkin nggak baik. Oke, now let's talk about some of the advantages of being an entrepreneur compared to... Ah, dia mau bicarakan tentang... Advantages, keuntungan.